Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir di permukiman dekat Tanggul Jatipadang, Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan Wisnu Di Harjo. Halo Wisnu, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di Jatipadang saat ini? Iya Syafa, banjir yang kembali terjadi di Jatipadang, di kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini kembali terjadi pada selasa sore tadi, usai adanya hujan yang cukup deras, mulai dari usai asar atau sekitar pukul 3 sore hingga akhirnya surut kembali sekitar usai maghrib atau setelah pukul 6 sore. Dan untuk lokasi sendiri, lokasi banjir ini masih sama seperti kemarin, yakni di Tanggul yang Jebol. Tanggulnya sendiri ini masih dalam proses perbaikan, Tanggul yang Jebol kemarin ini masih sama, masih banyak tumpukan-tumpukan kantong pasir yang disangga dengan kayu-kayu. Dan sebenarnya, proses perbaikan sendiri ini masih dilakukan hingga siang hari atau selasa siang tadi. Namun, karena adanya hujan deras, maka proses perbaikan sempat terhenti dan justru akhirnya karena tekanan air yang cukup kuat, maka akhirnya kembali jebol dan banjir tersebut berdampak kepada perumahan atau pemukiman warga di sekitar Tanggul sendiri. Namun, untuk lokasi pemukiman warga ini bisa dilai cukup jauh, sekitar 50 atau 100 meter dari Tanggul ini sendiri. Dan untuk kondisi sekarang, ini memang Tanggul atau pemukiman warga sendiri ini sudah suruh, tidak ada air yang menggenang di pemukiman warga dan listrik kembali dinyalakan. Dan tadi, kami sempat berbincang dengan Kasudin SDA Jakarta Selatan. Beliau mengatakan, jika bagaimana untuk perencana ke depan dari lokasi ini, di mana lokasi di Jatipadang sendiri ini sering terjadi banjir, untuk proses ke depan itu perlu pengkajian lebih lanjut. Karena mengingat, jika lokasi ini direlokasi, maka tidak hanya relokasi tempat saja, atau penggunaan tempat selanjutnya saja yang menjadi penghitungan, namun juga kondisi sosial, bagaimana pendidikan dari warga sekitar, bagaimana juga kondisi ekonomi dari warga yang terdampak akibat relokasi, jika di daerah Jatipadang, kecamatan Pasar Minggu ini direlokasi. Syafa Baik demikian, terima kasih Wisnu Diharju atas laporannya langsung dari Jatipadang, Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali.